Intro 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 Kinasi ingkangnya sesilik Kayang Ayu Putra Putri Kinasi Bopo Insinyur Haji Joko Widodo sekalian Ibu Ejah Iryana Ingkang Sampun Kelampaan Daub sata taning agami menopot dini sata taning negari kalian Bagus Muhammad Bobi Afif Nasution Putra Kakung Tetilarani pun Sawarki Bopo Erwin Nasution Gih Putra Kakung Kinasi Saking Ibu Ade Hanifah Siregar Inksak Mangkitumulibadi Katinda Kenlampain Totocoro Pangging Penganten Miturut Witi Widono Ingkang Sampun Kelampah Wontening Laladan Suro Kartu Hatiningrat Ingkang Baditipun Pratiti Saken Tining Jurupais Penganten Ibu Hjah HS Sumaryono Soyo Celak Soyo Caket Saksono Astokum Lawe Winastan Balangan Gantan Manggah Gantel Mengkaten Kadamal Saking Suruh Matamurose Tinang Sulan Lawe Seto Kabut-Betan Jambi Sesigar Ingkang Ngemo Peralambang Suruh Makaten Benten Lumah korepipun namung kemawon menawi gini kit sami raw sipun kadid ini titain gusti ngasipat jalu tanapi wanito senadjian tini tahakan benten parandini kekalihipun sampun darbiti katsawiji tunggal karso tunggal sedyo tunggal karyo kekalihipun sampun sami prasetoni prasetyo nilara kenal aming jejoko miwaha laming kenyong lumabut alamat yo badimangun berayat anyan tinang sulan lawe seto wardinipun kekalihipun sampun hanggada ikan tersenan ingkang sejati inggih jati ningka tersenan mbakung yang kita saksikan saat ini kan prosesi panggih ini apa makna prosesi panggih ini punggih walaik mbak mbakku kita dengerin dulu kita dengarkan silahkan di sepuk sampun paring it di parilah kalamun pengantin badbi darbi putro inggal-inggal pengantin putri amasuh ampeyanipun pengantin kakung nila akan hangganipun badi tansah setyotuhu dumateng kakung minongko sesiraing brayat di awit dunggo pange stupnyan stoyong inggahipun panuntun sakit gusti ngangakaryoloko lampaing toto coradat panggih sampun purna katitik pengantin sekalian sampun jumeneng jajar arso kasih ngepan sindur ingkeng ibu sindur awarnia brit kalian peta tika ting sedio pengantin sekalian badi tansah kwantun inggal resan adrih inggal patan bina yang kari pengantin sekalian badi kalengga kenotening palenggan pinatjang dimatengkadang kulo poro pradunggo saking isi surokarto ke park non ngaturaken ketawang laras moyo kan di laras pelok patut barang kending yasan dalem ikang sinungun kan jeng susunan paku bono kaping setoso dan dari pintu mereka masing-masing berjalan menuju satu tujuan bertemu dan ini dinamakan adat panggih mungkin kita bisa menanyakan ke mbah kong apa sih sebenarnya rangkaian adat panggih ini mbah kong ketemu kedua mempelai nah ini sebetulnya dianggap belum pernah ketemu begitu dan ada sesuatu yang dilemparkan yaitu daun sirih yang dibungkus tadi tapi juga sama-sama digigit daun sirihnya itu adalah suatu suatu hal yang beda tetapi sama rasanya tadi yang dimaksud oleh yang memandu ini ada telur yang diinjak tadi ya mbah kong betul jadi setelah bertemu disitu pengantin prianya menginjak telur yang ditempat bunga-bunga yang indah disitu dipecah bahwa itulah sebetulnya roh kehidupan tadi untuk bersama-sama di jalani mereka berdua dan kotorannya itu pun dengan begitu hormat santun kepada suami sang istri membasuhnya dengan penuh kasih nah ini kita lihat pak jokowi nampaknya dipegang dari belakang ya oleh mas bobby ini maknanya apa mbah kong itu artinya mereka setelah bertemu terus dituntun dipandu oleh romo ibu bapak ibu menuju nanti duduk di pelaminan jadi yang di depan adalah bopo atau romo atau bapaknya belakang adalah sang ibu inilah sebuah kesatuan tidak bisa-pisah antara jiwa anak mantu mereka berdua dengan romo ibu nanti sampai kapanpun dia akan menuju duduk di suatu kebahagiaan yang sejati Mbak Hayang nampaknya di belakang Mbak Hayang ada Bu Iryana ya yang begitu dengan penuh kasih itulah jiwa seorang ibu kepada anak posisinya memang ada di belakang ya ada makna tertentu tidak Mbak Kung? itu semacam kain yang disarungkan ke masing-masing bahu bobby dan kayang ya sebetulnya ini memang yang kita ikuti ini adalah suatu budaya keraton Mataram Surokarto Hadi Ningkrat bahwa mereka adalah juga satu-satu kain yang khusus itu adalah merah dan putih ini juga berasal dari adat atau roh leluhur yang zaman dulu zaman Macapait Mbak Kung selaku budayawan spiritual melihat ada sesuatu tidak begitu dari pernikahan akbar ini? ya ini misteri saya bilang ini misteri bahwa ini ada sesuatu yang mesti kita cermati pertama bahwa gabungnya adat Jawa yang besar juga adat di Sumatera dan di Batak itu juga adat mungkin terbesar dan cukup tua sama-sama tua bergabung sekarang disini dan ini dilakukan dengan adat keraton di Jawa juga semua seperti menyatukan semua adat ini disini nah ini ada pertanda apa? mudah-mudahan inilah yang kita harapkan inilah pertanda yang bagus inilah pertanda yang agung buat kita bersama jadi bukan sekedar ini adalah pendidikan bukan ini adalah tontonan tetapi ini adalah satu apa namanya isarat yang untuk jiwa-jiwa kita bangsa ini ketika kita bersama-sama melihat peristiwa yang sakral ini baik Mbak Kung kita lihat di layar Pak Jokowi duduk persis iya persis di tengah ini pertanyaan saya tadi kepada Mbak Kung akan berdiri semacam mengangkat begitu memeluk artinya sebetulnya inilah dilindungi juga betul-betul direstui oleh seorang Bapak ini satu nanti disitu akan digabungkan yang satu adalah anak pribadi beliau yang kedua adalah anak baru yang dia peroleh dari pernikahan nanti disatukan dikawinkan ini namanya apa dalam prosesi adat Jawa Mbak Kung? inilah ini yang dimaksud rangkaian dari panggih atau temunat tadi terus nanti ada sujud disini terus juga ada yang dilanjutkan dengan kacar kucur jadi kacar kucur nanti ada suatu apa namanya ritual bahwa yang pengantin pria memberi sesuatu kepada mempelai putri yang semuanya dipandu, direstui, diberkati oleh orang tua yang memang betul-betul ini kalau yang ini Mbak Kung nih Pak Presiden sedang mendudukan anak dan menantunya di Pelaminan ini artinya? setelah tadi dibawa dipandu, didorong ibu didudukan dengan benar dan dijadikan satu oleh Bapaknya inilah, ini bukan disatukan oleh orang lain justru romo ibunya sendiri yang menyatukan menjadi sebuah kesatuan yang nantinya tetap kekal serasi sekali ya Mbak Kung Mas Bobi dan Mbak Kayang ya itulah, jadi ini kan saya lihat dari Jawa dan dari Batak ini beda, tapi menjadi satu dan yang digunakan ini adalah satu adat budaya keraton yang memang menjadi panutan kita selama ini Mbak Kung kalau kita melihat bagaimana posisi duduk Bobi, Mbak Kayang dan Pak Presiden beserta istri posisi Pak Presiden ya merupakan orang tua mempelai wanita sehingga malah duduknya lebih dekat dengan mempelai pria memang akan seperti itu posisi duduk setiap mempelai pengantin ada Jawa bukan, artinya kan kalau kita berjejer antara wanita dan laki kan selalu wanita ada di sebelah kiri bukan di sebelah kanan ini bisa dijelaskan maknanya Mbak Kung seperti menyantap rujak degan ya ya, artinya rujak ini sesuatu yang segar jadi ini untuk satu energi yang menyegarkan jiwa dan fisik itu tadi, jadi ini mewakili suatu energi yang sangat segar dan degan adalah satu buah kelapa yang menjadi semuanya ini kelapa daun canurnya juga itu menjadi simbol kelapa buahnya juga kelapa bahwa air kelapa ini adalah sesuatu yang luar biasa dan diserahkan kepada pasangan pengantin setelah itu diberikan kepada putra-putri yang sudah menyatu tadi itu adalah satu, bukan sekedar pemberian minuman tetapi ini filosofi bahwa dia diberikan energi energi yang begitu bersih begitu sebagai obat sebagai spirit untuk hidup bersama dengan penuh kekuatan dan kesegaran tapi ini berbeda ya Mbak Kung yang diminum Kayang dan juga Bobi ya, dari ibunya tadi kan memang berbeda namun jadi-jadi yang dari bapaknya ke putri yang dari ibunya ke yang pengantin putra nah ini juga menjadi terus disilang tetap artinya kan berbeda tapi tetap sama baik, berarti setelah prosesi panggi lalu kedua mempelai didudukan di pelaminan apalagi biasanya prosesi rangkaian Anda Jawa ini apa ini? itu yang namanya prosesi kacar kucur ini yang namanya kacar kucur Mbah? apa artinya Mbah? itu yang di kain merah itu berisi kacang-kacangan kedele-kedele itu nanti dari suaminya ini dari pengantin pria ini dikucurkan kepada istrinya artinya apa Mbah? ini simbol bahwa semua yang diberikan dari suaminya itu kepada istrinya dengan penuh kasih hasil kerja nanti itu semuanya akan diberikan kepada istrinya tidak ada yang diumpetin begitu juga istrinya menerima akan merawat, menyimpan dengan baik ini sebuah bukan filosofi, ini perjanjian secara sakral ini hanya sebagai simbolis perjanjian saja atau itu yang dipegang Mbah Kayang selamanya akan terus disimpan? Mbah Kung? ya sebetulnya sebaiknya mungkin akan disimpan tetapi mereka tidak mungkin menyimpan terus nah ini ada tembangnya juga bahwa kacar kucur jadi wong lio jadi sedulur wong lio jadi sedulur kacar kucur wong lio jadi sedulur terus deli kawak, kacang kawak wong lio jadi sana artinya bahwa inilah menyatunya yang orang lain menjadi sodara orang lain menjadi keluarga artinya kacar kucur itu itu jadi menyatunya yang tadinya tidak kenal menjadi satu keluarga tak sampunipun indak kentoto corosok kaskoyotawi kacar kucur bisa panggih pengantin sekalian itu dia prosesi panggih ya tadi ya panggih langsung kacar kucur dan Pemirsa tetaplah bersama kami spesial event Jokowi Manto akan kembali saat lagi untuk anda